Selamat siang, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera buat sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya berada di area persiapan penanaman padi ya. Di bulan Januari dari Agustus, musim jagung ya, habis selepas panen padi di 2023 Agustus, itu selepas panen padi, langsung ditanami jagung sampai sekarang, kembali ke Januari, mulai persiapan penanaman padi ya, untuk ketahanan pangan. Itu budaya yang dilakukan masyarakat saya di daerah saya. Oke, sahabat tani pada saat ini berada di lokasi persawahan ya, di mana ada persiapan-persiapan mau penanaman padi. Bagaimana persiapan sahabat tani di daerah saya untuk mempersiapkan benih-benih padi sekarang ini, selepas penanaman jagung ya, lahan ini sudah diairi. Coba kita liput ya, supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Oke, sahabat tani seperti ini, irigasi ya, yang sudah mulai dimasukkan ke persawahan ya. Selepas penanaman jagung, di area-area tinggi masih terlihat ada tanaman jagung, tapi tidak masalah ya. Ini ada di lokasi yang agak tinggi, yang lokasinya tidak cocok untuk ditanami padi, masih bisa untuk ditanami jagung ya. Tapi selebihnya, di lahan-lahan yang bisa diairi, itu semua mau dipersiapkan untuk menanam padi ya. Bagaimana persiapannya, benihnya sekarang ini, saya coba liput. Oke, sahabat tani seperti ini ya. Lahan ini setelah habis jagung, di sana masih ada hamparan jagung yang masih belum diolah. Sekarang lahan ini direndam dengan air, bisa terlihat. Ini sebentar lagi akan ditanami jagung, jadi benih-benih padi sudah dipersiapkan di persawahan ini, itu yang ditutupi plastik, bisa saya zoom, saya zoom. Nah ini, lokasi pembenihan, pembenihan padi. Begitu disiplinnya, sahabat tani di daerah saya ini, untuk memanfaatkan waktu, sehingga jagwal permanenan di bulan Agustus tetap bisa dilaksanakan ya. Oke, mudah-mudahan video ini dapat memberikan semangat baru, gambaran baru. Beginilah budaya masyarakat kami di daerah kami ini dalam satu tahun. Yang perlu diketahui bahwa di daerah kami ini tidak menanam padi unggul ya, dia menanam padi lokal. Jadi satu kali saja dalam satu tahun untuk menanam padi, selebihnya itu bisa disanami seperti jagung ya, bawang, itulah budayanya. Oke, sahabat tani, sebelum dia melakukan pengolahan balik, ini semua tepi-tepi persahabat pematang ini dibersihkan di lahan, sudah diisi dengan air, sudah bagus ya. Ini tinggal diolah balik, sehingga sisa-sisa penanaman bulma yang tumbuh di lahan ini sampai bersih, nanti dia bisa siap tanam ya. Oke, sahabat tani, saya coba di pematang sawah ini ya, untuk melihat benih yang dibuat ya, untuk persiapan penanaman padi. Ini usianya sekitar satu bulan setengah sudah ini ya, satu bulan setengah. Ini sudah harus ditanam ini, tidak bisa lambat, tapi tidak masalah, karena ini padinya di tempat kami ini adalah padi lokal ya, lebih dari dua bulan pun tidak masalah. Kalau bisa, satu bulan pembibitan dia ditanam, masih agak pendek ya. Nampaknya padinya, coba saya sentuh sedikit. Ini sangat bagus ya, padinya sangat bagus. Benihnya sangat bagus. Oke, sahabat tani, ini nanti akan dicabut baru langsung ditanam di lahan ya. Seperti itu, sahabat tani. Coba melihat lahan ini, inilah persiapan untuk ditanami padi. Bagaimana rapinya, bagaimana rapinya. Sahabat tani saya di daerah ini, saya coba jalan ini, jalan di persawahan ini, tidak masalah. Karena kedalaman apanya ini, saya sudah tahu nih, dia tidak akan dalam-dalam betul ini, bisa cuci kaki. Oke, sahabat tani, nah seperti ini. Ini saya ada di pematang ini, bisa cuci kaki di sini ya, tidak masalah. Seperti inilah perjuangan sahabat tani di daerah saya ketika sudah mempersiapkan lahan ya, tak sama di lahan jagung. Ini sudah siap tanam ya, ini sudah mau siap ditanami ya. Lahan ini begitu luasnya ya. Nah ini akan kembali ditanami padi ya, di bulan Januari, di bulan Agustus. Semua sahabat saya di sini akan memanennya. Oke. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran baru, semangat baru buat kita semua ya. Nah, itu cantiknya lahan ini, sudah mau siap ditanam. Bagaimana keadaan lahan yang sudah ditanam, saya akan coba liput buat kita semua ya. Oke, sahabat tani, sebagai informasi, ini di bulan Januari, semua lahan ini sudah tertanam padi semua. Nah, bisa dikatakan sudah tertanam padi semua, tidak ada lagi jagung ya. Di bulan Februari, bulan Februari akhir, ini sudah area persawahan semua ya, sahabat tani. Oke, sahabat tani, seperti ini ya, keadaan penanaman yang dilakukan oleh sahabat tani di daerah saya ya. Setelah pemindahan dari penyamaian, dia dikasih garis ya. Jadi, jarak tanam ini bisa dikatakan sekitar 30 cm ya. 30 cm antara tanaman ini, sangat teratur ini, dikasih garis ya. Pakai alat kayu, dikasih garis, baru ditarik ya. Bisa dilihat, sahabat tani. Begini pola penanamannya ya. Sehingga tanaman padi ini langsung tumbuh gemuk ya. Di usia satu bulan ke depan ini sudah hijau ini ya. Bisa dilihat, sahabat tani ya, yang sudah tertanam rapinya ya. Oke, sahabat tani, ini lahan yang sudah siap mau ditanami ya. Seperti ini. Ini penyamaiannya sudah ada di tengah, di lokasi yang sudah disediakan. Luar biasa ya, rapinya. Gulma tidak ada lagi ya. Gulma tidak ada lagi. Ini pengendapan. Pengendapan lahan, supaya ketika dikasih garis, dia nanti, ini agak dikeringkan. Dikeringkan lahannya, supaya ketika dia memberi jarak tanam, garisnya nampak ya, garisnya nampak. Sehingga penanaman bisa dilakukan dengan baik. Seperti yang di belakang saya ini ya, bisa dilihat, dia dikasih garis ya. Tapi ada juga budaya masyarakat di daerah saya ini, tidak begitu apa ya, menggunakan garis. Tapi ini semua nampaknya beraturannya. Bisa dilihat ya, sahabat tani. Oke, semoga video ini dapat memberikan masukan baru buat kita semua sahabat tani, dimanapun berada. Sahabat tani, demikianlah ulasan tentang persiapan penanaman padi ya, penanaman padi yang dilakukan sahabat tani di daerah saya ini ya. Setelah penanaman jagung, sekarang dimulai penanaman di sebagian wilayah ya, tak jauh-jauh. Sudah memulai penanaman padi. Semoga video ini dapat memberikan semangat baru, pembaran baru, motivasi baru buat kita semua sahabat tani, dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap kita beraktifitas selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam sehat, salam tani. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.